Balik lagi di piwa Cengkel Ini bersama Mamang Ungkus Beliau bagian pencuci jerawan ya guys ya Jadi kalau untuk paru Langsung dimasukkan ke bagian selang pernapasan ya guys ya Ya Allah Sudah ngasih gimana itu loh guys Ya, lu matukan Kan lu hanya yang terolaknya ya Ya, ini paru sudah mau bersinit ya Ini bagian udus guys Bagi dibikin lubang di bagian udus besar dulu ya guys Biar udusnya mengalir Jadi kalau kotorannya sudah mengalir Nanti kita bikin lubang di bagian udus besar ujung ya Sudah kenapa? Biar sepertinya menyeluruh di bagian udus besar ya Oke, penyeluruhannya itu Biar sepertinya tidak ada yang terlalu Mau Tiga-tiga-tiga Tiga-tiga 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 Aduh Apa ya? Tiga-tiga 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 Ini lanjut ke udus besar Tiga-tiga Ya menteh Ini kalau udah usut besar, kita ambil di usut kecil nanti guys Yang jadwal persambungan itu guys Ada di bawah usut kecilnya guys Nah, di sebelah sini ya guys Kuncinya di sini guys Nanti kita mulai dari situ lagi Air sudah panas air guys Tulis yang penting ini tanda sudah bersih guys Beginilah keseruan dalam baca jajaran guys Tinggal alir-alir Tahu titik temunya Kondisi macetnya tinggal dikrua-krua nih Tips dari beliau nih guys Kalau usutnya ditarik-tarik lanjut Watorannya akan mengalir sampai keinginan Jadi tangan saat menalirin air Itu gini-gini aja guys Begini-gini Tiba-tiba tiba-tiba persih sendiri guys Percaya dong Kita diputuskan di beliau ujung Agar tidak terlalu lama dalam kompeten jajaran Jalur yang terus tadi agar bisa mengeluarkan sisa kotoran yang ada Sisa berkembang Karena air sudah mulai mengalir ya guys Nanti kita tepuk akan keluar ke sana ya guys Tuh Ini kan kertas air juga apa Ini ciri-ciri Tidak ada kotoran asir ya guys Nah disini bagian yang saya suka itu bagian bawah guys Ini bagian yang sangat-sangat-sangat ringan Jangan lupa sisa-sisa kandung lamurnya Kita pisahin dikitnya Tidak akan mengganggu saat proses pembersihan Kita mulai dari ujung pembuangan Sebagian lampu ya bisa ini Dan selalu ada filternya dalam tiket yang akan kita bersihkan juga Tidak ada yang sangat-sangat Kita harus menerapkan terpengatur Nah kenapa bagian itu disutup Jadi kata mas angkut itu ada kotoran Kita tertapung pada bagian babat bagian akhirnya gitu Nah ini dikrol-krol ini salah satu triknya ya guys ya Yang terdapat di selaput-selaput filter pada bagian babat ini Semua terurai ikut larut dalam air mengalir Kenapa nangtola umruhu hasilnya malurhu Itu dia yang ditanggung Itu dia yang ditanggung Ya! Bener-bener Bener-bener Ini tegak warnanya gitu ya Nah jika sudah seperti ini Kita robek pada bagian-bagian tertentu Agar air bisa mengisi Sita-sita setelah petang terdapat Apakah ada selaput Seperti ini Nah ini juga bagian yang pertama juga kita robek Agar kita bersihkan dengan tangan malam ke dalam Bagaian kuatnya gitu ya Yang ini bisa kita kuatkan bagian dalamnya gitu ya Nah ini tangan sudah bersih ya Tidak ada kotoran untuk bisa Dan tangan sudah bersih saat mencari proses pencair Di kotorannya gitu ya Maka terima kasih masih bagus Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Sampai next video Assalamualaikum Assalamualaikum